Di sela-sela break latihan, bulan punya cara tersendiri untuk menikmati waktu liburnya di karantina. Nah, untuk itu, Mimin mau ajak Kadai Mania untuk menengok aktivitas bulan kalabrek dari padatnya rutinitas. Eh, Kadai Mania. Ini Kadai Mania sesekali nih main-main ke kamar aku. Boleh langsung ikutin aja aku. Ayo masuk. Kebetulan aku mau buat teh. Ini biasanya kalau emang libur tuh aku suka begini. Ya, kalau istilah jaman now itu namanya tea time. Aku biasanya kalau buat teh tuh ininya aku langsung angkat. Aku nggak pake lama-lama. Langsung angkat, langsung buang. Beginilah. Ya, jadi itu aku kalau udah sore begini. Ya, kalau udah sore begini aku tuh sering buat teh duduk-duduk nongkrong ya sambil lati-latihan. Ya, lati-latihan lagu aku yang mau aku bawain nanti gitu. Jadi duduk-duduk santai. Jadi aku tuh sambil santai-santai kayak gini ya, kalau libur ya aku nengok pemandang-pemandangan tuh di luar. Iju-iju. Jadi menghibur juga sih ya, membuat segar mata ya. Jadi mata jadi segar, iju-iju. Seperti itu. Me time. Kalian tau nggak me time? Haa, bisa liat kan iju-iju daun seperti itu. Wow, segar banget pagi-pagi bangun. Bangun pagi-pagi melihat iju-iju seperti ini mata pun ikut segar ya. Jadi seperti ini tuh view-nya bisa liat. Santai-santai di sini tuh juga aku tuh biasanya suka scroll-scroll ya. Sosial media ya, jadi. Dan aku tuh biasanya suka shopping-shopping ya. Buang-buang suntuk aku. Jadi cuci-cuci mata. Aku suka scroll shopping-shopping. Terus selain itu juga, aku juga suka itu scroll YouTube official MNC TV ya. Jadi aku suka scroll. Itu kan kemarin sempat viral ya. Jadi aku tuh kepe. Oh, ya itu loh kemarin yang video yang sempat viral itu. Jadi aku tuh bawakan lagu bunga pengantin. Dan aku tuh nggak nyangka kalau Bu Ayu tuh bisa nangis sama Mama Iqis ya. Jadi aku disitu juga perasaannya gini. Pas nangis, jadi aku kok, eh, juri nangis gitu. Bu Ayu nangis, Mama nangis. Jadi kayak happy-nya itu dapet. Tapi sedihnya juga. Pasti sedih dong ya. Lihatlah semua orang mendengar ceritaku. Ini kayak dia nih. Nyanyi tuh dari hati. Bulan berhasil banget, berhasil banget. Wow, tepuk tangan dulu dong. Keren banget nyanyinya gitu. Saya jarang banget melihat orang bawain lagu ini seberhasil ini. Kamu benar-benar pake hati dan pake perasaan. Bulan tadi tuh nyanyi. Kamu jiwanya masuk dengan kontrol yang sangat bagus. Mudah-mudahan votingnya juga bagus ya bulan ya. Udah deh, foto sama kita biar banyak yang dukung yang begini mesti maju nih. Semangat sih yuk. Semangat Bu Ayu. Ayu kita kasih semangat buat Ayu. Ayu semangat Ayu. Semangat. Ya jadi semangat terus buat Bu Ayu. Semoga nanti sukses. Kedepannya makin sukses. Dan lagu terbarunya juga aku udah lihat. Bagus banget sumpah. Keren banget. Jadi buat Bu Ayu. Semoga sukses kedepannya. Ya dan kebetulan juga aku tuh ngefans sama Bu Ayu. Jadi pengennya kayak Bu Ayu tuh kan pandi ngedance gitu. Jadi kayak lagunya kayak dance-nya keren-keren. Jadi aku tuh terinspirasi dari situ. Jadi kayak ngefans banget sama Bu Ayu. Sukses kedepannya ya Bu Ayu. Ya kada Imania ini bulan mau latihan nyanyi dulu. Mumpung lagi ada waktu libur. Jadi bulan pengen latihan nyanyi dulu. Ya kada Imania ini bulan mau lanjut latihan nyanyi dulu. Ya karena mumpung lagi ada waktu libur. Dan jangan lupa nonton kontesnya di setiap hari Senin jam 7 malam hanya di MNC TV. Ya dan bulan mau lanjut lagi. Terima kasih ya kada Imania. Dadah. Salut deh sama bulan. Meskipun sedang libur ya tetap semangat untuk berlatih. Tak heran kalau kualitas suara bulan wow banget. Apalagi kalau sudah bernyanyi penjiwaannya bikin mimin melted banget. Semangat terus ya bulan. Kamu keren. So kada Imania jangan lupa untuk terus vote jagoan favorit kalian via aplikasi RCTI Plus ya. Dan nonton terus update video-video keseruan lainnya hanya di channel Youtube kesayangan kamu ini. Kalau gitu sampai jumpa lagi. Mimin pamit. Dadah kada Imania. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.